Intro Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa Hari ini gue bakalan ngasih kalian tutorial lagi Kali ini tutorial yang akan gue kasih adalah Bagaimana caranya membuat Hyperlapse Drone Dan kita ketahui bahwa untuk fitur ini sebenarnya hanya dimiliki oleh Mavic 2 Pro Tapi tenang, buat kalian yang bukan Mavic 2 Pro Kalian masih bisa membuat Hyperlapse Drone Sebenarnya tidak susah, bahkan kata gue mudah Tapi butuh kesabaran Dan untuk tutor ini gue akan membuat ini menjadi 3 part rencana gue Karena ada 3 mode yang bisa kita kembangkan di Hyperlapse Drone ini Dan gue akan menggunakan DJI Spark untuk sebagai contohnya Oke, kita langsung aja ke tutorialnya Oke, sebenarnya trik ini bisa menggunakan Dengan jenis drone apapun Tetapi disini gue menggunakan drone DJI Spark Karena dalam fitur DJI ada salah satu modenya yang sangat membantu kita Yaitu Tripod Mode Dimana pada saat kalian masuk dalam mode ini Speed Drone itu hanya akan secepat 4 km per jam saja Dan itu sangat pelan, bukan? Nah, sekarang kalian tinggal memposisikan drone kalian Ketinggiannya sesuaikan, sesuai keinginan kalian Kalau sudah, kalian langsung tinggal tekan tombol record dan mulai memajukan drone kalian Pada saat kalian majukan drone ini Kalau mau dalam mode Tripod Mode ini Maka kalian tidak bisa throttle penuh Karena kalau kalian throttle penuh Drone ini masih terbilang cepat Yaitu 4 km per jam Sedangkan kita harus di bawah 2 km per jam Jadi, throttle-nya pun masih kalian harus atur Nah, ini asli bakalan pegel banget Yang bakalan nyobainnya Jadi, kalian harus sabar dan harus melatih throttle sebelah kanan ini Nah, selama kalian memajukan drone ini Kalian harus fokus ke monitor Kalau kecepatannya sampai di atas 2 Kalian harus turunkan lagi Jadi, selama kalian merekordnya Itu harus dikontrol banget kecepatannya Lalu berikutnya Karena kita pengen membuat disini Gue pengen buat adalah hyperlapse awan Maka gue harus nge-shootnya selama 10 menit Kalau di bawah itu Biasanya nanti waktu kalian percepat speednya Waktu editing Itu pergerakan awannya Kurang bagus kata gue Terlalu pelan Sedangkan kita pengen yang awan itu geraknya kenceng banget Jadi, gue sarankan kalian shoot di 10 menit Tapi kalau misalnya objeknya kayak jalanan, mobil Yang memang bergerak, sudah bergerak cepat Itu di 5 menit juga cukup sih Karena pada dasarnya nanti kita hanya menggunakan video ini Hanya 3-4 detik saja Oke Dan selamat mencoba Di contoh ini gue akan percepat Oke, kalau sudah kalian beres tadi nge-shoot video dengan drone Hasil video tadi kalian bawa ke Adobe Premiere Pro Nah, ini hasil tadi kita nge-shoot Dan kita ambil bagian yang penting saja Di sini Nah, ada gun yang hyperlapse-nya saja kita ambil Lalu kita drag ke timeline Seperti ini Kalau sudah Kalian klik kanan di footage Lalu kalian naikin speednya Menjadi 9.000 Karena ini shoot 10 menit Nah, hasilnya itu jadi sekitaran 5 menitan Ini hasilnya begitu speed Dicepetin Gempa bumi Tapi lihat awannya sudah bergerak cepat ya Sudah hyperlapse nih Itu awannya sudah bagus Tinggal kita hilangkan gempanya Caranya Klik kanan lagi di footage ini Lalu nest Dan Kalian pergi ke efek Lalu cari Work Stabilizer Kalau bingung kalian bisa klik di sini Tulis untuk nyari gitu Nanti muncul Lalu drag aja Work Stabilizer ini ke footage-nya Dan kita tunggu sampai prosesnya Aduh, sorry, sorry Kita tunggu sampai prosesnya selesai Kalian bisa lihat Defeet control Untuk prosesnya berapa persen Kalau sudah Ini hasilnya Lihat awannya Cahaya dari matahari juga keren Cahaya dari matahari Dan lihat awannya Sayang di sini Waktu gue ngeshoot Kondisinya Langit kurang biru Terlalu pekat awannya Jadi Kurang terlihat jelas Nah, tadi ada gelo sedikit Nah, kalian potong aja Bagian gelo ini Dan masih Waktunya masih panjang Masih ada 4 detik Cukup lama Oke Lihat hasilnya Sangat smooth Hasil dari Hyperlapse DJ Spark ini Gue kasih contoh satu lagi Hasil dari Weng di Ciputra Dan ini hanya Sekitar 5 menitan Ini Wengnya tidak lama Mana dia Oh, ini dia Nah, ini di Ciputra kemarin Terbang 5 menitan Sama prosesnya Tapi sebelumnya Kita potong dulu Bagian yang gak penting Oh, udah Kalian tinggal Naikin speednya Seperti tadi Karena ini cuma 5 menit 6000 aja cukup Karena objeknya juga mobil Yang sudah bergerak cepat Lalu kalian Next lagi video ini Dan kasih efek Warp stabilizer Kita tunggu prosesnya Sembali lihat Efek kontrol Dan kalau sudah Ini hasil Dari footage Yang dipercepat Dari sini Gue kebetulan Gimbalnya gue mainkan Untuk trik Gimbal seperti ini Gue akan buat Part 2-nya Dan juga nanti Ada part 3 Tenang aja Part 3 rencana gue Nanti kita buat Kayak Hyperlapse-nya MP2 Yang bebas bergerak Ada circle-nya Begitu Oke Nah Ini hasilnya Jadi Sangat mudah Dan sangat gampang Proses ini Yang penting kalian Sabar aja Pada saat ngambil Dengan mode tripod Dengan speednya Hanya di bawah 2 km per jam Oke Itu dia tadi Tutorialnya Dan bagaimana menurut kalian Sangat Sangat mudah Gak mudah juga sih Karena Waktu kalian Mengatur throttle-nya Memang jujurnya Gue juga Pegel Setiap kali Buat Hyperlapse drone ini Tapi ya Demi sebuah karya Yang keren Kata gue Kalian harus Sabar Oke Jadi Segitu aja Tutorial dari gue Buat kalian Dan semoga ini Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di tutorial lainnya